Habib Bahar bin Smith, terpidana kasus penganiayaan anak dipindah dari Lembaga Pemasyarakatan LP, Gunung Sindur ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap. Bahar saat ini menempati sel high risk, one man one cell di lapas batu, Nusa Kambangan. Saat ini ditempatkan di lapas batu. One man one cell. Semua sama, tidak digabung, kalau di lapas batu, high risk, kata kepala lapas batu sekaligus koordinator lapas Nusa Kambangan RWD Supriyatno saat dihubungi detik kom, Rabu tanggal 20 Mei tahun 2020. Dia menegaskan semua narapidana di lapas batu menempati satu kamar penjara sendirian atau one man one cell. Sehingga tidak digabung dengan narapidana lain seperti lapas kebanyakan, iya, satu kamar sendiri. Kita tidak ada gabung-gabung dengan api lain, kalau di high risk satu-satu. Posisinya sekarang, sendirian. Semua narapidana sendirian, jelasnya, dia mengatakan bahar tiba di pintu penyeberangan Wijayapura menuju Nusa Kambangan sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat WB dan langsung menempati sel di lapas batu pagi tadi. Sebelum menyeberang, pihaknya juga menerapkan SOP pengamanan dan SOP COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus corona ke dalam LP di Nusa Kambangan tadi pagi karena kita akan baru dapat pemberitahuan tengah malam. Terus jam 6 tadi tiba di Dermagawi, Wijayapura. Terus nyeberang dan sampai di lapas batu sekitar pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, ucapnya. Detikom jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton! Sub indo by broth3rmax